Intro Wabah virus corona atau COVID-19 telah dinyatakan resmi oleh WHO sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pandemi ini telah menginfeksi lebih dari 4 juta orang dan menyebabkan 300 ribu kematian di 188 negara. Terhitung sampai Agustus 2020, pemerintah Indonesia melaporkan 144.945 orang terkonfirmasi COVID-19. Dengan angka kematian sekitar 6.000 jiwa dan lebih dari 90.000 pasien telah sembuh dari penyakit tersebut. Kita sudah sering dengar bahwa COVID-19 bisa menular secara langsung ketika ada kontak dengan droplet dari orang yang terinfeksi saat mereka batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Penyebaran ini bisa juga loh terjadi secara tidak langsung melalui permukaan benda yang digunakan oleh orang yang terinfeksi. Namun, pada Juli 2020, WHO mengumumkan bahwa penyebaran COVID-19 bisa terjadi melalui udara atau airborne transmission. Nah, penularan lewat aerosol ini bisa terjadi di ruang ramai, misalnya restoran atau tempat gym. Ruang yang sesak dan ventilasi yang tidak memadai juga bisa memengaruhi penularan ini. Selama menjalani kehidupan normal, tentunya ada beberapa protokol kesehatan yang harus dilakukan. Pertama, cuci tangan dengan teratur dan menyeluruh dengan menggunakan sabun dan air, terutama saat kalian mulai bekerja, setelah kontak dengan benda yang terkontaminasi, misalnya sarung tangan, pakaian, dan masker, dan tentunya pada kegiatan keseharian lainnya. Kedua, selalu ingat untuk gunakan hand sanitizer atau antiseptik sebelum mulai bekerja, sebelum makan, sebelum kontak dengan sekresi, ekskresi, dan cairan tubuh. Ketiga, lakukan etika batuk dan bersin dengan benar. Keempat, wajib gunakan masker dan juga gunakan facial jika diperlukan. Kelima, jangan lupa juga untuk jaga jarak setidaknya 1-2 meter. Keenam, hindari kontak fisik dengan orang lain, seperti memeluk, menyentuh, dan berjabat tangan. Ketujuh, hindari menyentuh area publik dengan pelatak tangan. Sebagai gantinya, gunakan siku kalian ya. Kedelapan, hindari pusat keramaian dan kurangi kepadatan orang dalam gedung, misalnya tidak lebih dari 1 orang per 10 meter persegi. Kesembilan, minimalkan pertemuan atau meeting secara fisik. Lebih baik kalian gunakan fasilitas online saja. Kesepuluh, desinfeksi semua permukaan benda yang sering disentuh, seperti gagang pintu, saklar lampu, handphone, maupun keyboard komputer. Kesebelas, pastikan ventilasi gedung atau rumah selalu dalam keadaan baik ya. Dan yang terakhir, jangan lupa olahraga teratur untuk menambah stamina kalian. Salah satu upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 adalah dengan menggunakan masker. Nah, sudahkah kalian menggunakan masker dengan benar? Pada kesempatan ini, kami akan berbagi info mengenai cara memilih masker sesuai kebutuhan. Nah, sebelum memilih masker, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis masker yang bisa kita temui. Apa saja jenisnya? Jenisnya itu ada masker kain, masker bedah, dan masker M95. Jika kalian berada dalam kondisi sehat, gunakan masker kain 3 lapis berbahan katun. Kalau kalian sedang dalam kondisi sakit dengan gejala flu atau influenza, seperti batuk, bersin, hidung berair, demam, dan nyeri tenggorokan, gunakan masker bedah triplight. Nah, setelah kita tahu cara memilih masker, gunakan masker tersebut sesuai prosedur ya. Masker harus selalu menutupi area hidung, mulut, dan dagu. Lalu, adakah batas waktu menggunakan masker? Baiknya, masker kain tidak digunakan lebih dari 4 jam. Untuk kalian yang aktif bekerja atau beraktifitas di luar, pastikan untuk selalu membawa masker cadangan dan tempat penyimpanannya ya. Perhatikan juga cara melepas dan menyimpan masker, terutama saat kalian ingin makan, minum, atau wudu. Kalian juga harus tahu kalau masker sekali pakai itu merupakan bahan limbah atau B3. Jadi, jangan sampai kita membuang masker bukan pada tempatnya, karena akan berpotensi menyebarkan virus. Jangan lupa untuk krobek atau gunting masker bekas pakai kalian sebelum masuk ke tong sampah supaya tidak disalahgunakan lagi. Nah, setelah menonton informasi yang kami berikan, yuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di kondisi non-normal ini. Semoga kita bisa menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini ya, karena kunci dari suksesnya pemutusan rantai virus ini ada pada diri kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.